Memblokir nomor WhatsApp, itu kalau niatnya memang saya nggak mau kenal lagi, saya nggak mau hubungan lagi sama dia, itu memutuskan alis laturahmi. Saya memutuskan akses, nggak mau lagi kenal sama dia, nggak mau berhubungan lagi sama dia, nggak boleh. Tapi kalau memang ada udhursyari, contoh, contoh, dia kalau nggak kita blokir satu, mungkin ngirimin berita-berita yang bisa mengganggu kita. Atau dia ada udhuran-udhuran yang dia terus-menerus mengganggu kita. Sehingga kita putus, kita hanya niat memutuskan komunikasi via WA, tapi tidak memutuskan hubungan satu laturahmi. Kalau dia ketemu kita, mengucapkan salam, ya kita tetap jawab salamnya. Dia ngajak berjabat tangan, kita tetap berjabat tangan. Dia ngundang, tetap kita hadir. Sama, cuma akses komunikasi lewat via WhatsApp, itu aja yang kita putus. Kalau seperti itu, nggak apa-apa.